Pemirsa kita ke informasi ke rencana pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan pemerintah telah menetapkan wilayah Ibu Kota Badu berada di kawasan Kabupaten Penajam Pasar Utara dan Kutai Kertanegara Kalimantan Timur luas wilayah yang disiapkan mencapai 256.000 hektare sementara luas wilayah Ibu Kota sebesar 56.000 hektare di dalamnya akan dibangun kawasan pusat pemerintahan seluas 5.600 hektare lalu bagaimana ya timeline pemindahan Ibu Kota ini? Pusat pemerintahan akan dipindahkan dari DKI Jakarta ke daerah lain yang nantinya menjadi Ibu Kota Baru setelah diputuskan pada 2019 pembangunan Ibu Kota Baru langsung dimulai pada 2020 timeline dari pembangunan Ibu Kota Baru ini adalah pada 2019 hingga 2020 dan di waktu yang sama pemerintah juga membangun infrastruktur dasar Pada 2020 hingga 2024 rencananya pembangunan perumahan dan gedung kantor dan di tahun 2023 hingga 2024 pemindahan mulai dilakukan itu paling lambat Januari insya Allah sudah selesai setelah itu juga akan diajukan untuk provisi undang-undang yang terkait dengan Ibu Kota itu ada berapa kemarin ya? saya ingat saya 14 undang 14 undang-undang yang nanti di Omnibus juga bareng-bareng itu kira-kira 3 bulan setelah Januari kita harapkan selesai sehingga bulan 6 nanti sudah mulai masuk ke ke bulan 6 itu masuk ke DID itu sudah rampung karena nanti ini akhir bulan ini gagasan besar untuk desain sudah kemudian masuk ke yang lebih detail selama 6 bulan untuk desain yang lebih detail kita harapkan nanti bulan Juni sudah rampung kemudian langsung dilakukan yang namanya land clearing dan pembangunan infrastruktur dasar